hai hai baik sobat kita berjumpa kembali ya di nafri channel nah ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin Oke video kemarin itu kita lagi bahas soal mengganti bearing roda untuk mobilnya Suzuki api via Oh kere ekstra ya mobil kere ini pick up ya kere ekstra nah jadi kemarin udah saya bahas udah saya buat videonya bagaimana cara kita bongkar ini ya sampai kita nanti melepas nafroda ya untuk mengganti bearing nah video kali ini ukuran bearing ya nomor bearingnya itu untuk kita beli supaya nggak salah ya Nah jadikan disini udah copot ya teman-teman udah lepas dan kita udah udah beli bearingnya ya ini untuk roda depan-depan kiri-kanan sama aja ya Nah disini tuh eh untuk bearing lamanya udah hancur ini ya terus yang lamanya ini harus dikeluarkan ya Pak bro ini kan lamanya dalam nih keluarin dulu nah terus untuk nomor bearingnya Coba kita lihat ini kita belinya di online ya video online nah ini nah ini supaya nanti nggak salah ya teman-teman sempamanya pas mau beli kondisinya kita nggak tahu nomornya berapa ya kita lihat di sini aja teman-teman ya supaya kita nggak salah beli kita lihat di sini aja nomornya nanti kalau untuk belinya bisa lewat online ya bisa juga offline nah ini nomor bearingnya sini ada ya kita lihat nomornya ini saya bacakan ya kalau teman-teman nggak bisa lihat nggak bisa kelihatan banget saya bacakan aja ini ya 35 BW D24 ini dari NSK Jepang ya dari Jepang nih nih ya kalau bisa lihat ya dicatat aja nomornya saya baca lagi 35 BW D24 ini nomornya di sini nggak bisa lihat ya nomornya di catat atau di screenshot aja nah ini nomor bearingnya nah jadi untuk kita mengganti bearing ini ya ini nanti harus di press pemasangannya musti di press kalau misalnya kita memilihnya untuk mengetok bisa juga tapi harus secara perlahan ya karena kalau masuk ke sini mungkin bisa lebih mudah ya cuman yang sulit itu masuknya ke naproda nah kesini ini juga masih ketinggalan di sini ya ceweknya mesti kita keluarkan nih nih ini mesti kita keluarkan dulu sama kayak tadi kita ngeluarin ininya dari situ ya rumah bearingnya nah ini udah keluar rumah bearingnya ini juga sama kita keluarkan juga ya ini masih ada sisa di sini ya tempat bearingnya ya Nah kita keluarkan bisa dipahat pelan-pelan nah untuk penggantiannya harus lurus ya tidak boleh miring maka disarankan pemasangannya itu harus di press nanti pakai alat press ya jadi pakai alat press khusus nanti biasanya sih saya bawanya ke bengkel bubut ya biasanya ya bawanya ke bengkel bubut untuk kita mengganti bearingnya sebab kalau kita ketok itu takutnya miring nanti kalau ini udah masuk ada speed di sini ya sama ada seal jangan lupa ini ada speed di sini di pengalit satu lagi sini ada ya ya di sini juga ada karet seal ya ini ada sealnya jangan sampai nanti sealnya kalau rusak diganti aja karena ini untuk menahan debu dan gemuk jangan sampai keluar dan saya kasih contoh ya jadi ini kita kalau masih ganti-ganti sekalian sealnya ya karet sealnya seperti itu ya teman-teman menjadi bearing roda kiri kanan sama saja tidak ada beda ya kiri kanan sama aja nggak ada bedanya kalau untuk roda depan sama belakang juga sama nah ini ya ini sekalian cek aja bagian kaki-kakinya kayak boljo ini cek sekalian kalau dia goyang di sini udah parah goyang banget ganti aja cek juga long terot kalau udah gini nih dilepas dia nah itu udah jelek sama ini terotnya ini terot pendek ini terot panjang maka disebutnya long terot ya teman-teman ini juga stabilizer nih link stabilizer ini kadang-kadang bunyi juga disini jadi kalau lagi ganti gini sekalian kita cek termasuk kanvas rem nah cek kalian dan piringan rem sekalian kalau lagi dibongkar-bongkar kan nah ini piringannya kita cek sekalian kalau sekiranya gelombang atau udah mulai tipis dibubut bisa ya dipapras atau diganti sekalian Oke sobat jadi itu aja sedikit kita mau informasikan buat teman-teman semuanya pemilik mobil mobil kalau ngalamin masalah Hai bunyiっ ngung-ngung-ngung terus itu indikasinya udah dresak di Beering ya contoh kayak ini berini udah hancur tuh larunya sampai rontok coba lihat ya ya nah ya Jadi kalau udah bingung ngomong-ngomong kalau dibiarkan dia parah takutnya bisa merusak piringan karena Kampus cemnya Takut gini kan pasta fnya ikut goyang akhirnya di pedal rem berasa kayak gini, pedal rem mengayun oke teman-teman, demikian video kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe kita jumpa di video berikutnya, salam sukses selalu buat teman-teman semuanya, thank you nafri channel, bye